SPO2 Saturation Restor Opsi Gabin Nasional Indonesia Kabupaten Lu yang bekerja sama dengan LP2 TK Indonesia yang berlangsung dari tanggal 16 November sampai dengan tanggal 21 November tahun 2021 di perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Lu yang diikuti oleh 24 peserta dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Lu Seperti apa proses pelatihan kita melihat saudara pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Silebes ini Bapak Direktur LP2 TK Penyelenggara Kegiatan DTS CLS Bagaimana ini Pak gambaran dari lembaga pendidikannya Bapak Pemirsa Ya kami LP2 TK ini kerjasama dengan BPNI di seluruh Indonesia jadi setiap dari BPNI dan juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sepertinya di BPSDM sehingga pelatihan ini bisa terlaksana jadi pelatihan ini adalah pelatihan legal karena sepertinya dari Kementerian Kesehatan dan Kemerintah harapan terakhir ini Pak dok kepada peserta di klub ya harapan saya adanya perubahan mindset dari seluruh yang dilatih yang khususnya perubahan mindset perawat bagaimana perawat bekerja sebagaimana mestinya tidak bekerja sebagaimana biasanya jadi harus mereka betul-betul menyelesaikan masalah-masalah biopsikus sosial ada di sehat pasien ya termasuk spiritual pasien sehingga pasien menjadi kuas termasuk guangganya kuas terima kasih Pak Dr. Haji Mahmudin Remkes Direktur LP3 Indonesia Sama saja dengan ini ini dia baca sendiri nih kalau dia ada dua tadi dia akan mengatakan bukan lagi oksigen itu rasonanya ya jadi tabung ini ada pendorongnya tabungnya terisi sudah oksigen dan ada pendorong ya ada pendorong oksigen di dalam oke dan ini selalu tertutup betul tertutup jadi kalau kita buka ini nanti jarumnya turun ya ya sudah sudah saya begitu ya tutup kembali sudah nih ini aman tertutup begini nanti jauh dia itu tidak jadi masalah kapan terbuka ini kami dari Selebes mengasih di mana meliput kegiatan pelatihan basic trauma kardiak light super DTCLS yang dilakukan di perkantoran ini penyelenggara atas nama siapa Pak ketua paniknya miskandar oh iya iya dari lembaga yang laksanakan selenggarakan ini Pak dari lembaga apa saja ini adalah kerjasama antara LP2TKI dengan DPD-DPNI Kabupaten hanya dua lembaga ini ini basic berlangsung dari tanggal 16 November sampai tanggal 21 November item-item kegiatan yang di dalam pelatihan ini Pak ketua yang pertama yaitu dilaksanakan secara daring mulai tanggal 16 sampai dengan 19 November dan selanjutnya dilakukan secara ruling yang sejak dua hari ini yaitu dari tanggal 20 hingga 21 hari ini materi-materi yang diberikan kepada peserta Pak ada beberapa materi yang diberikan kepada peserta yang terutama yaitu EKG kemudian ada juga berbagai macam materi-materi terkait trauma jika ada bencana yang terjadi di lapangan peserta berjumlah berapa Pak ketua peserta ada 24 sampai menyelesaikan sampai hari ini dia hanya mengikuti piadari tapi untuk sesi skill pada hari ini dia tidak sempat menyelesaikan sesi skill namun kegiatan berikutnya dia akan menyelesaikannya seolah ini dinyatakan berhasil lulus 99% ini pesertanya dari mana saja ini Pak ketua yang pertama yang paling besar jumlahnya ada di peserta dari Kabupaten dan ada juga dari Kabupaten dari Kota Palopo dan yang paling jauh ada dari Kola Kautara terus ada komitmen ilmu yang didapat akan diterapkan di tempat kerja masing-masing dan ada evaluasi dari pemateri nantinya atau bagaimana Pak Tentang evaluasi dari pemateri terkait pelaksanaan di lapangan itu sudah tidak ada intinya bahwa evaluasi dilaksanakan itu setelah selesainya kegiatan ini semuanya tidak diberikan sertifikat ketika mereka tidak dinyatakan lulus jadi itu bentuk evaluasi mereka itu adalah kalau tidak lulus di kegiatan ini mereka tidak diberikan sertifikat sampai di situ saja evaluasinya sampai keluar dari ruangan ini saja evaluasinya harapan dan pesan yang terakhir ini Pak Kuto kepada peserta di klub harapan saya adalah semoga mereka yang sudah mendapatkan ilmu selama pelaksanaan ini bisa diaplikasikan dengan baik kelembangan semoga bisa lebih bermanfaat lagi buat umat manusia terima kasih Pak Iskandar Ketua Panitia Pelatihan BTCLS yang diselenggarakan di perkantoran Kabupaten Luh sukses Pak Assalamualaikum 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 Bupati memberikan kami ini ada satu desa satu perawat dan itu sudah dia perbukan ini keperhatiannya kepada kami khususnya untuk dikenal kesihatan dan perawat dan ke depan yang kemarin ini dialasikan lagi muka untuk yang sebenarnya tidak pernah Itu yang membuka permasi khusus perawat yang P3K Yang kontrak ini ada dia buka kemarin Ya Alhamdulillah semoga harapan kami ke depan Pemerintah Kabupaten dulu jauh lebih memperhatikan lagi Tapi perhatian ini luar biasa Tenang kebiasaan kesehatan untuk perawat Terima kasih Pak Ketua DPD-PNI Kabupaten dulu Sukses Terima kasih Demikian M. Junior Selebes melaporkan Selamat menikmati Like, Comment, and Subscribe Selebes magazine OK Dadah